Intro Salam, selamat malam buat kita semua Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Telah menyempatkan untuk mendengarkan Firman Tuhan atau Pelajaran Diskusi Sekolah Sabat Pada tanggal 17 Desember Tahun 2023 Perkenalkan nama saya Johari Merubah Sibuan Saya akan Meringkas pelajaran Sekolah Sabat kita Pada hari Minggu yang judulnya adalah Ditawan dalam budaya asing Kita mengetahuinya bahwasannya orang-orang Yahudi pernah ditawan Yang pernah ditawan ada pernah Dua kali yaitu pada bangsa Babel Dan keduanya di bawah Persia Nah disini juga dikatakan sebagai contoh Tidak satu pun dari kita Tinggal di sebuah negara Advent tetapi Kita juga mempelajarinya bahwasannya Sebelum bangsa Yahudi ditawan Mereka sudah pernah tinggal di negaranya sendiri Berarti mereka sudah lebih menguasain Bagaimana Advent itu tersebut Nah bagi kita pada saat kita sekarang Kita adalah Tidak ada yang namanya negara Advent Tetapi negara kita adalah negara yang bersatu Maka dari situ Kita akan lebih susah Untuk menggabarkan Firman Tuhan itu Nah disini sudah dikatakan Tetapi itu tidak menjadi Patokan bahwasannya kita Susah untuk menggabarkan Atau Menguduskan Hari Sabat tersebut Karena negara kita ini adalah Negara yang memiliki hukum Dimana kita tinggal Di dalam Yesaya 29 ayat 13 Disini dikatakan Dan Tuhan telah berfirman Oleh karena bangsa ini datang Mendekat dengan mulutnya Dan memuliakan aku Dengan bibirnya Padahal hatinya menjauh daripadaku Dan ibadahnya kepadaku Hanyalah perintah manusia yang Dihafalkan Nah disini dikatakan Bangsa itu datang Pada zaman sekarang ini Bangsa itu datang Hanya sekedar untuk Hanya mulutnya saja Tetapi hatinya Tidak bersama Tuhan Dan juga Dia beribadah Hanya dengan perintah manusia Dia tidak sungguh-sungguh Dengan hatinya Nah disini Saya mengambil kesimpulan Bahwasannya Dimanapun kita berada Kita harus tetap Menguduskan Hari Sabat Walaupun Di dalam Mungkin pada zaman sekarang ini Kita ketahui Bahwasannya kita Tinggal Di Daerah dan banyak Budaya-budaya asing Tetapi itu tidak menjadi Tidak menjadi Halangan Untuk memihara Hari Sabat Atau menguduskan Hari Sabat Biarlah pelajaran ini Menjadi berkat Baik kita Tuhan Yesus memberkati Amin